Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue guys di channel Tony Kusworo tutorial Oke di video kali ini gua akan memberikan 5 rahasia cara editing di Premiere Pro buat kalian para editor pemula ataupun yang sudah berjalan namun belum tahu teknik editing yang praktis ya di Premiere Pro ini gua akan jelasin rahasia-rahasianya seperti apa dan kalian wajib tonton sampai selesai jangan sampai ada yang terlewatkan tidak berlama-lama lagi kita simak saja videonya berikut ini Oke kita sudah ada di lembar kerja Adobe Premiere Pro untuk langkah pertama yaitu kita akan merapikan lembar kerja Adobe Premiere ini kita akan mensimpelkannya ya supaya kita lebih enak dalam editingnya di sini banyak sekali media browser libraries info audio klip mixer apa gitu dan sebenarnya kita enggak butuh ini yang enggak diperlukan gitu dan ini akan hanya menemukan timeline aja jadi kita akan menghapusnya ya kita akan rapihkan sehingga timeline ini akan lebih luas ya sehingga kita enak dalam melakukan editing Oke di media browser ini kita klik kanan kemudian kita close panel libraries klik kanan kita close panel info juga sama untuk efek kita perlu ya untuk Markus ini klik kanan juga history kita klik kanan juga kemudian kita ke kolom preview di sini ada audio klip mixer kita klik kanan aja ya kita close juga metadata kita close juga Oke tinggal source effect control ya project dan efek ini yang yang sering kita gunakan dalam editing Hai lalu kita angkat project test ini kita klik ya kita klik kemudian drag ke atas ya kita drag ke atas sampai ada yang bar biru ini ya bar biru ini lalu kita lepas Oke project sudah berpindah ke atas lalu yang efek kontrol ini kita taruh di tengah ya supaya berdekatan supaya enak ya kita klik kemudian kita drag ke tengah nah source nya akan bergeser ke sebelah kanan lalu efek ini kita untuk memperluas timeline ini efek kita akan taruh di tengah ya diantara project dan monitor ini Oke efeknya kita klik kemudian kita tahan Oke sampai ada nah di samping yang berwarna biru seperti ini kita lepas Oke efek klik sudah ada di tengah kita bisa menggesernya kita bisa menggesernya Hai seperti ini nah kemudian Hai yang audio ini kita geser aja ke kanan Oke di sini timelinenya lebih luas ya dibandingkan dengan yang tadi oke oke untuk yang kedua Hai di sini banyak sekali folder folder ya di sini ada footage ya ada musik juga kalau semua meter diri dari kita akan mengedit banyak ya seperti ada 10 atau berapa ini akan akan menyulitkan kemudian kita caranya kita klik saja di sini nah seperti ini ya gampang kemudian kita klik newbin ya kita klik newbin kita golong-golongkan nanti kita akan masukkan dia ke satu folder ya semua untuk footage Oke kita akan terserah kalian nanti mau ngetiknya apa semua aku akan ketikan footage ya footage oke enter lalu lalu untuk yang musiknya akan ada musik ya sini ada musik aku juga akan bikin newbin baru ya aku akan musik ya aku akan ketikan musik nah disini untuk memudahkan disini mau ada 10 footage ataupun 10 musik kita bisa menggolongkannya nah kita akan memasukkan footage ini dalam satu folder ya dalam satu folder dalam satu folder kita akan kita blok tiga-tiganya kemudian kita drag ya ke footage nah dia akan masuk ke footage apabila segitiga ini kita klik videonya sudah ada di sini mau 10 mau 20 ada di sini semua jadi di sini tidak berantakan lalu yang kedua itu musik-musik kita sama kita blok ya tiga-tiganya lalu kita drag ke musik nah disini klik segitiga ini nah jadi cuman ada dua folder ya yang tadinya banyak kita bisa simpelkan menjadi dua folder ataupun tiga folder semangat kalian akan memasukkan khusus logo atau putih yang kalian ambil dari drone dan sebagainya jadi bisa disimpelkan di sini sehingga apabila kalian akan melakukan editing di timeline untuk mencari footage-footage nya ataupun logo ataupun apa di sini kalian tinggal mengklik foldernya saja nanti di situ khusus untuk file-file yang kalian cari oke kita lanjut ke yang ketiga ya di sini sudah ada footage yang aku masukkan ya footage aja di sini nah jika kalian ingin mengambil file yang dari drone semua sudah kalian golongkan di sini atau kalian sudah membuat new bin yang diambil dari kamera HP semua di sini nah ini untuk memudahkan kita dalam mengontrol video ini video yang dari mana yang dari drone apa dari HP atau apa gitu nah kita di sini akan membuat label ya membuat label yang di sini akan berwarna-warni ya berwarna-warni ya menjadikan lebih simple lebih enak untuk dilihat dan bisa mengontrol video-video yang diambil ini yang diambil dari HP dari drone atau dari kamera apa gitu ya nah di sini caranya di sini sudah ada footage ya sudah ada footage footage taruhlah ini ini dari drone ya ini dari HP atau ini dari kamera DLSR atau apa ya nah di sini kita klik kanan oke klik kanan kemudian kita klik label kemudian di sini kita pilih aja warnanya ya semuanya aku akan memilih mango memilih yang mango nah apabila kita tarik ke timeline sini nah warnanya akan menjadi mango ya mango jadi kita akan memasukkan ini khusus yang dari drone nih semuanya ini kita tarik semuanya kan berwarna mango yang kedua ini kita ambil dari kamera HP semuanya kita ke label kemudian gua pilih warna yang blue yang blue nah ini akan gua tarik ini dari HP nih gua ambil nah maka dia akan blue ya oke yang terakhir yang ketiga contoh yang ketiga ya contoh yang ketiga kita buat label ini semuanya dari kamera DSLR ya aku akan mau yang mana yang yang yellow yang yellow ini akan gua tarik ke timeline maka dia akan berwarna yellow kuning nah kalau disini footage nya banyak khusus dari drone ada sehada lima atau yang dari HP ada tiga atau yang dari kamera DSLR itu ada 10 nanti kita akan ketahuan disitu ini video yang diambil dari apa ini video dari apa gitu nah ini bisa ke kontrol jadi ini untuk mewarnai timeline ya di sini seperti itu Oke sekarang kita masuk ke rahasia yang keempat ya kalau kita akan meng-cut video ini biasanya kita akan mengklik ini ya research tool kita klik disini kita klik disini kemudian kita netrakan dengan menekan V ya kan seperti ini baru kita bisa hilangkan seperti ini ya kan bisa hilangkan seperti ini oke ini akan gua andok dulu ya gua andok dulu akan gua kembalikan dulu oke seperti ini nah ada lagi cara yang kedua yang biasa orang pakai itu menekan C ya menekan huruf C kemudian dia sudah meng-cut cut sini cut sini cut sini gitu kan kemudian menekan V untuk menetralkan nya tapi itu sudah beberapa langkah yang sudah dilakukan disini akan gua kasih tahu caranya yaitu dengan sekali klik aja dia langsung nge-cut weh sekali klik langsung nge-cut lah gimana caranya oke oke caranya kita ke edit kita ke edit kemudian kita ke keyboard shortcut ya nah disini kita ketikan add edit add edit oke nah sudah ada tulisan edit ini seperti ini kita klik ya nah kalau kalian belum ada aktif ininya ya ini aku silang ya oke aku silang nah ini ini kita klik kita drag ke huruf X ya kita kita nah disini sudah ada ya jadi kita oke saja kita oke kan oke enter ya enter sorry kita enter oke nah ini sudah masuk ya satu huruf doang X oke kita akan tes ya gue akan coba X tuh langsung kepotong ya cuman mencet huruf X aja nggak perlu tekan C nggak perlu untuk menetralisirnya dengan huruf V gitu kita cut lebih mudah gitu tinggal X aja tuh cepat kita mau disini tinggal X aja oke seperti itu ya yang terakhir yaitu yang kelima ya yang kelima kita terkadang ingin memberikan efek pada putes kita ini kita akan memberikan efek di putes kita ini 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 biasanya kita akan disini semuanya mengetikkan ya mengetikkan lumetri lumetri color Hai nah baru ketemu lumetri color baru kita drag jadi pada saat kita ngedit kita mau mencari lagi yang namanya transition semuanya dissolve ya baik itu deep to white atau deep to black kita ketik lagi kita mau jadi mau mengoperasikan green screen nih kita ultra key kita ketik lagi kita ketik lagi dan terus-menerus pada saat kita ngedit untuk memberikan efek itu kita terus-terusan mengetik itu akan membutuhkan berapa detik kali berapa atau berapa menit kali berapa jadi agak lama ya jadi kita bisa menyingkatkannya ya mensingkatkan atau ada cara cepat untuk kita memberikan efek pada putes kita caranya seperti apa oke di sini kita buat new custom bin ya new custom bin disini custom baru nah disini ini sudah ada saat kita klik disini maka custom bin ini akan langsung terdisapply disini ini kita kasih nama aja ya kita kasih nama aja ini Hai namanya terserah kita kita kepengen semua efek-efek yang sering kita gunakan untuk editing yang paling favorit yang paling sering kita pakai kita taruh disini semuanya jadi begitu kita butuh kita tinggal klik ini masukin klik ini masukin masukin wah maka akan cepat sekali ini kita terserah kita akan menamakannya apa semua dengan nama fast-effect gitu aja ya fast-effect fast-effect ini enter ini akan gua gunakan namanya fast-effect ya semuanya kita semuanya yang sering gunakan tadi apa lumetri color yang untuk awal-awal memang kita akan memasukkannya dulu tapi nanti pada saat editing itu akan memudahkan kita lumetri color oke di sini sudah lumetri color kita kita klik ya kita drag ke fast-effect kita drag oke sekarang kita mau apalagi nih semua coba kita tes dulu di segitiga ini nah sudah ada ya ultra key ya ultra key ultra key ultra key nah disini udah ada ultra key oke kita klik kemudian kita drag ke fast-effect oke kita apalagi nih untuk transisinya semua mak biasanya kita memilih transisinya itu di video transisi ya di video transisi ya di video transisi ini nah di soft ini yang biasa gua pakai ya ya di soft ini yang biasa gua pakai oke jadi cross cross disop ya cross disop gua sering pakai juga ya cross disop ini cross disop gua sering pakai gua masukin ke sini terus dip to black dip to black dip to white nah disini akan gua masukkan juga yang sering gua pakai ya terus kita akan memasukkan apa lagi nih web stabilizer ya kita kita ketikkan dulu web stabilizer nah seperti ini web stabilizer oke nah disini kita klik kita masukkan ke sini istinya kita nabung disini ya nabung efek-efek yang akan kita gunakan gitu terus apalagi crop sumpama crop crop kita masukkan ke sini apalagi yang biasa kalian pakai ya saat editing yang kalian butuhkan efek-efek untuk menambah video kalian keren itu seperti jadi apalagi ya biasanya ya ya kira-kira efek seperti itu ya yang yang mungkin bisa dibutuhkan ya selanjutnya akan gua juga nggak tahu kalian menggunakan efek-efek aja gitu efek apa aja nah sekarang kita tes disini nah disini sudah ada banyak ya sudah ada banyak disini efek-efek yang tadi udah kita masukkan kesini jadi kita udah standby nih jadi kita mau 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 ngedit ya mau ngedit kita butuh efek-efek apa aja kita kumpulkan aja disini jadi pada saat disini nih oke kita ini kita tinggal masukkan aja kesini trut gitu kan kita masukkan oh kita butuh ultra key nih kita masukkan aja kesini oke oh kita butuh apa nih semama web stabilizer kita masukkan sini gampang sekali gitu nggak perlu ngetik-ngetik apalama gitu ya seperti itu nah itu tadi guys 5 rahasia cara editing di Premiere Pro buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like share dan subscribe jangan lupa aktifin tanda loncengnya supaya kalian bisa mengikuti apabila gua mengupload video baru tentang rahasia-rahasia yang lebih luar biasa lagi buat kalian ya jangan lupa tonton juga video-video gua yang lain dan sampai jumpa di video gua berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh